Intro Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar aparat penegak hukum dapat meningkatkan komitmen untuk menindak tegas para pengadar narkotika di wilayah Indonesia. Maka, Bia dan Cukai beserta BNN dan TNI Angkatan Laut bersinergi mengamankan 1 ton 37,5 kg sabu dari kapal MV Sunrise Glory yang berbendera Singapura. Direktur General Bia dan Cukai Heru Pambudi dalam konferensi presidenya yang digelar di kantor pusat BNN mengungkapkan kronologi singkat penindakan yang dilakukan. Seperti yang diketahui bahwa kapal MV Sunrise Glory berhasil diamankan KRI Sigurot 864 pada tanggal 7 Februari 2018 di perairan Selat Pilip, perbatasan antara Singapura dan Batam. Atas penindakan terhadap 1 ton 37,5 kg tersebut, maka lebih dari 5 juta jiwa telah diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kini, barang bukti dan para tersangka telah diamankan oleh petugas BNN untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga 17 Februari 2018, Bia dan Cukai telah berhasil mengamankan penyelundupan narkotika di seluruh wilayah Indonesia dan berhasil mengungkap 56 kasus dengan total berat barang bukti mencapai 1.308 ton. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Informasi yang awal kita dapat ini adalah jaringan ini informasi intelijen yang kita dapat dari China dan Thailand yang menginformasikan bahwa ada cana pengiriman satu atau ketiga dari satu ke Indonesia dengan menggunakan kapal. Sebenarnya kapal ini sudah terdireksi oleh BNN dan BN Cukai pada saat itu tiga kali dia masuk walaupun sebenarnya hasil pengutapan dan penelusuran oleh TNI Angkatan Laut kapal ini sudah berkali-kali masuk Indonesia berarti dia sudah berkali-kali memasukkan narkotika ke Indonesia dalam jumlah dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati 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 selamat menikmati